Pendekar setia jilid 6. Bab 6, menantu ketua Tibang Pang, Yewi palsu. Maka Yewi lantas menceritakan pengalamannya bertemu dengan nona baju merah di atas kapal lau yang liong lianglian serta janji berkunjung setahun kemudian, lalu katanya dengan tegas hanya kung fu aneh dari Tibang Pang saja yang dapat membunuh istriku. Aku memang lagi heran, kung fu jing ji dan ho si sudah tergolong kelas 1, tapi dengan begitu mudah ditutup oleh pembunuh itu tanpa bisa melawan, maka kung fu pembunuh itu pasti luar biasa setauku, jarang ada di dunia ini orang yang memiliki ilmu tiam hiat seaneh ini kecuali orang Tibang Pang, sebab hanya pada hian kucit milik mereka itu tercantum pelajaran ilmu silat yang ajaib, Asalkan berhasil meyakinkan salah satu macam kung fu dalam kitab itu, maka dipatlah malang melintang di dunia kangau juga hanya dengan ilmu tiam hiat mereka itu saja dapat mengatasi tokoh perselatan zaman sekarang ini secara cepat dan tak terduga, makin bercerita makin berduka Yewi, sebab teringat olehnya kerusia siya mau membuka hiat. Tuh para kawannya yang tertutup di atas kapal dahulu. Jika seorang bawahan saja sudah begitu liai, maka di dalam Tibang Pang pasti terdapat tokoh lain yang lebih hebat kalau bukan mereka siapa lagi yang mampu membunuh yap jing dan hisi yang juga tidak kelemah itu. Tapi suputku tetap bicara dengan kepala jingin, hiantit, kau bilang orang Tibang Pang yang mengganas, tapi apakah maksud tujuan mereka orang membunuhkan? Mesti ada yang dituju balas dendam seru Yewi dengan gemas, telah kubunuh dua anggota mereka, tentunya mereka tidak terima dan ingin menuntut balas. Suputku menghela nafas dan menggeleng, katanya, sejak mula sudah kutemukan sapu tangan ini di halaman, tapi tidak segera kuperlihatkan padamu, maksudku ju seru kuatir kau salah paham terhadap Tibang Pang. Ku tahu Tibang Pang sudah lama berdiri dan termashur, Pang Cukil Bun Leong, Tato Sembilanaga, Lekun, Leluhiong adalah sahabat karibku, cukup ku kenal pribadinya dan tahu juga tata tertib Pang mereka yang keras. Asal Tibang Pang mereka adalah menolong sesamanya dan membela kaum lemah terhadap kelaliman yang kuat, tidak nanti mereka melakukan perbuatan terkutuk ini. Bila mana kuku bersahabat dengan Lekun tanya Yewi, kejadian itu sudah lebih tahun yang yang lalu, jawab suputku dengan gegetun. Setelah aku mengasingkan diri di Sionggo Kaisan, lalu tidak pernah berjumpa lagi dengan dia, itulah, selama 20 tahun ini masa tidak ada perubahan, ujar Yewi dengan tersenyum pedih. Pada waktu kuku kenal Lekun daulu mungkin dia adalah seorang pahlawan tua yang berbudi dan bijaksana dengan anggota Pang yang terpuji, tapi selama 20 tahun ini apakah tidak mungkin terjadi perubahan setahu ku tingkah laku puterinya agak congkak. Setelah mendengar cerita Yewi tadi tentang kejadian di lautan dulu, seputku pikir tindakan puteri sahabat lama Lekun itu memang rada-rada berlebihan dan sombong. Ia pikir puteri Lekun seharusnya tidak terdidik secara begitu. Jangan-jangan selama 20 tahun ini pribadi Lekun memang sudah berubah. Tapi bila teringat jiwa kesatria Lekun itu tidak nanti berubah, ia cukup kenal pribadi Lekun yang bijak dan teguh pada pendirian sendiri itu, maka ia tetap menggeleng dan berkata, sifat anak perempuan mungkin akibat terlalu dimanjakan sejak kecil. Menurut cerita Hyantit tadi memang tindakan puteri Lekun itu salah, tapi juga bukan anak perempuan yang kejam dan suka menuruti watak sendiri. Coba kau pikir, jika dia ingin menuntut balas, untuk apa dia perlu menapas putus pedang panjang yang sudah menancap di hulu hatimu. Jelas dia tidak berniat membunuhmu, apalagi dia telah bantu memotong tali yang mengikat tanganmu serta menghadiahkan pedang padamu. Rasanya tidak mungkin dia melakukan tindakan balas dendam padamu, rasa geram yeui belum berkurang. Ucapnya, puteri Lekun itu minta aku berkunjung ke tiang keng setahun kemudian untuk menyambangi ayahnya, sekarang sudah dekat waktunya untuk berangkat. Sedangkan peristiwa pembunuhan ini terjadi setelah ku tinggalkan rumah, bukankah maksudnya akan turun tangan pada saat aku tidak berada di rumah? Karena pemuda itu selalu berpikir ke arah yang buruk dan yakin pembunuhnya pasti orang tibang pang, suputku tertawa dan berkata, Hiantip, tampaknya pandangan lu terlalu kukuh, bukan aku terlalu kukuh pada pandangan sendiri, tapi buktinya takkan tidak dapat dihapus seru yeui dengan asran. Bukti, di mana ada bukti ujar suputku dengan terkesiap. Yeui mengangkat sapu tangan warna jambon tadi dan berkata, sapu tangan anak perempuan ini terselam tanda pengenal tibang pang, besar kemungkinan sapu tangan ini milik puteri Lekun, Seandai terjatuh tanpa sengaja sewaktu mengganas, bukankah ini buktinya tak suputku menghela nafas panjang, bukti ini memang sukar dibantahnya, terpaksa ia berkata dengan suara pelahan, Jadi kau anggap pembunuhnya ialah puteri Lekun tanpa pikir yeui mengangguk. Jika demikian pikiranmu, sukar bagiku untuk mengatakan dia bukan pembunuhnya, ujar suputku dengan menyesal. Cuma perlu kuingatkan padamu bahwa dia tidak mempunyai kepentingan untuk membunuh, maksudnya berjanji bertemu lagi setahun kemudian adalah baik, Justeru hal ini selalu kau pikirkan ke arah yang buruk. Coba kau pikir lagi lebih cermat, setahun yang lalu kau kan masih belum berkeluarga, dari mana dia tahu akan rumah tanggamu yeui jadi melengap ia pikir keterangan itu memang beralasan, Setahun yang lalu Nona berbaju merah itu memang tidak tahu bahwa dirinya akan menikah dan berkeluarga, Jadi kalau menuduhnya janji bertemu setahun kemudian bertujuan memancingnya pergi dari rumah agar memudahkan si Nona mengganas, Alasan ini sungguh terlalu jenggal dan dicari-cari belakang. Namun yeui tidak dapat menyebutkan siapakah pembunuh itu, sedangkan satu-satunya bukti menunjukkan bahwa Putri Lekun itu pernah datang ke sini ketika dirinya meninggalkan rumah. Dengan kepandaian Nona berbaju merah yang sangat tinggi itu, siapa lagi yang mampu membunuh Yap Jing dan Hisi selain dia dalam bingungnya hanya petunjuk sapu tangan ini saja yang dipegang yeui, Betapapun takkan dilepaskannya, maka ia berkata pula, Persoalan ini memang penuh tanda tanya, Wampu bertekad akan berkunjung ke tempat di Bangpang di Tiangkeng, Setiba di sana, soal siapa benar dan salah tentu akan menjadi jelas. Kalau Putri Lekun tidak mengganas, ingin ku tanya juga mengapa dia datang ke rumahku dan pergi lagi tanpa meninggalkan pesan apapun, Seputku pikir ucapan yeui memang beralasan dan tidak lagi memastikan siapa si pembunuhnya secara ngawur seperti pendapatnya tadi, Diam-diam lega hatinya. Ia pikir kunjungan ke Tiangkeng memang harus dilaksanakan, Kalau tidak, jelas sukar menyelidiki siapa sebenarnya si pembunuh itu. Apakah kuku suka berangkat bersama ku tanya yeui, Suputku berpikir sejenak katanya kemudian kau perlu menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya, Bila aku ikut malah kurang leluasa, Maka aku tidak ingin pergi pula wilayah pengaruh Tiangkeng terletak di sekitar Rho Upak dan Sujuan pergi pulang memerlukan waktu beberapa bulan, Padahal kita masih ada urusan penting lain, Yaitu menyembuhkan penyakit otak ibumu pada hari Tiongciu tahun depan. Maka dalam tahun ini aku tidak ingin pergi kemana-mana, Akanku cari suatu tempat sunyi untuk mempelajari kitab Pian Seksin Pian, Waktu tidak boleh terbuang percuma, Yeui pikir ikut perginya. Suputku memang kurang leluasa, Jika benar orang tibang pang yang mengganas, Demi menuntut balas dirinya tentu akan bertindak dan Suputku menjadi serba susah, Membela tidak enak terhadap sahabat lama tidak membela juga tidak betul. Maka memang lebih baik tidak ikut pergi saja, Ia merasa sangat berterima kasih mendengar Suputku hendak mempelajari isi kitab Pian Seksin Pian dalam waktu setahun ini, Katanya, perawatan ibuku harus menyibukkan kuku sendiri, Sungguh rasaku tidak enak. Mestinya ingin ku pelajari bersama kuku tapi ai, Siapa tahu bencana timbul mendadak, Suputku berdehem, Lalu berkata, Ah, kenapa kau bicara seperti terhadap orang luar saja? Ibumu adalah sumbu aiku yang dibesarkan bersamaku sejak kecil, Adalah pantas kalau aku berusaha menyembuhkan ibumu, Justeru mengenai malapetaka yang mendadak menimpa menantu keponakan ini, Aku ikut merasa sedih karena tidak dapat memberi bantuan kepergianmu ketibang pang ini perlu ku beri nasihat padamu, Menghadapi segala hal hendaklah berpikir dulu sebelum bertindak, Sebab kalau sudah telanjur, Menyesal pun sudah terlambat, Yeui mengangguk ucapnya, Nasihat kuku akan kuingat dengan baik, Kepergianku ini akan ku lakukan dengan hati-hati, Orang mati tak dapat hidup kembali, Bila ku salah membunuh orang yang tak berdosa, Tentu akan membuat jinji dan hisi yang sudah meninggal itu merasa tidak tenteram di alam baka, Bicara sampai di sini, Hati Yeui menjadi pedih, Hampir saja ia mencucurkan air mata pula, Legalah hati suputku, Ucapnya dengan tersenyum getir, Kau pun jangan terlalu berduka, Jagalah kesehatan sendiri lebih utama, Kepergianmu ketibang pang sebaiknya dengan menyamar saja agar dapatkah selidiki dengan lebih objektif, Yeui pikir memang lebih baik menyelidiki urusan ini dengan menyamar saja, Kalau tidak bila orang tibang pang mengetahui kedatangannya, Tentu akan dilaporkan kepada Lekun dan putrinya, Dan penyelidikan selanjutnya tentu akan sukar, Tapi entah kira bagaimana harus menyamar urusan ini belum pernah dipelajari Yeui, Dahulu pernah ku kenal seorang ahli rias, Kepandainya merias muka boleh dikatakan tidak ada bandingnya, Dia pernah mengajarkan kepadaku beberapa kira menyamari yang paling sederhana, Sekarang juga akan ku beri petunjuk padamu esok paginya, Sendirian Yeui lantas berangkat, Suputku tidak ingin pergi ke tempat lain, Dia lantas tinggal di situ, Tempat ini memang indah pemandangannya, Suasana juga sunyi, Sungguh tempat yang baik untuk belajar ilmu, Sebulan kemudian, Tanpa banyak berhenti dalam perjalanan, Tibalah Yeui di Opak, Hari ini dia sampai di Bujiang, Salah satu kota di antara tiga kota yang berdekatan, Yang terkenal sebagai Bu Hon, Ketiga kota Bu Hon terpisah oleh sungai Tiangkeng dan Hon Sui, Bu Iang terletak di tepi selatan Tiangkang, Ham Kau dan Hon yang terletak di tepi utara Tiangkang, Di antara kedua kota Hon itu, Hanya dipisahkan oleh sebuah sungai kecil, Yang lebarnya tidak lebih dari 20 tombak, Sungai kecil inilah Hansui juga disebut Siangho, Kota Bujiang adalah tempat bersejarah, Yang banyak barang tinggalan zaman kuno, Sekarang Yeui berdiri di suatu tempat pesiar, Yang sangat terkenal di tepi Tiangkang, Yaitu Iholau, Ia asyik memandang Han yang jauh, Di seberang sana pada ujung selatan kota, Han yang itu terletak Eng Bujiu, Sebuah semenanjung muara Tiangkang yang menjadi tempat berkumpulnya anggota Ti Bangkang. Karena jaraknya cukup jauh, Keadaan Eng Bujiu hanya kelihatan samar-samar saja sehingga menimbulkan pergolakan pikiran Yeui. Bahwa dia tidak segera menyeberang ke sana, Melainkan berdiri di atas Wiholo dan mengelamun, Hal ini memang ada sebabnya. Sepanjang jalan ternyata didengarnya Ti Bangkang adalah sebuah pang, Perkumpulan, yang baik, Tingkah laku anggota pang, Tidak tercela, Peraturan pang juga keras dan tegas, Anggota pang, Tidak ada yang berani menganiaya rakyat jelata. Dari info yang diperoleh itulah, Yeui menjadi ragu apakah mungkin orang Ti Bangkang membunuh kedua istrinya? Selagi dia merenungkan apa yang harus dilakukannya setelah menyeberang ke sana, Tiba-tiba didengarnya dua orang pelancong di sebelahnya sedang bicara. Bok Loheng, Demikian terdengar seorang menegur, Jauh-jauh kau datang ke sini untuk menyampaikan selamat tulang tahun kepada Lelung Hyong. Maksud baikmu ini, Jangankan Lelung Hyong aku saja yang mendengar maksud kedatanganmu ini juga ikut senang bagi Lelung Hyong. Ah, hanya datang untuk mengucapkan selamat saja apa artinya, Demikian jawab orang si bok. Kecuali ulang tahun ke-60 Lelung Hyong, Mana lagi juga hari bahagia pernikahan Lesyo Chia, Pesta gabungan kedua peristiwa bahagia ini, Biarpun jaraknya sekali lipat lebih jauh juga bokkah beti, Perusahaan peternakan keluarga bok, Dari kuhan GWA harus mengirim anak muridnya untuk hadir. Eh, ada hubungan baik apakah antara bokkah beti dan tibang pang, Kok selama ini tidak pernah kudengar tanya pula orang yang pertama. Ciheng orang sibuk, Dengan sendirinya tidak tahu hubungan antara bokkah beti dan tibang pang, Jawab si orang sibuk. Persoalan ini sudah terjadi tiga tahun yang lalu. Ketika itu keluarga bok kami disatroni oleh kawanan begarit Tiu Hong, Angin Lesus, yang terkenal di kuhan GWA, Selain peternakan kuda kami dirampok habis-habisan, Puteri kesayangan kakak kami juga diculik dijadikan sandrahi, Ilmu cambuk Yuliang Pian Hoat kakak musik Yuliang Pian, Cambuk sembilan naga, Bok Chai yang cukup termasur di daerah kuhan GWA, Kenapa ada kawanan bandit berani merecoki tempat kalian? Apa barangkali kawanan bandit itu telah makan empedu harimau Dan tidak gentar terhadap kakakmu orang sibuk ini adalah adik Bok Chai Sian, Namanya Bok Wishian, Ia menjawab, Itin Hang juga bandit terkenal di daerah kuhan GWA, Mestinya dia tidak berani mengincar ladang peternakan kami, Tapi dia sangat iri terhadap perusahaan kakakku yang maju pesat dan tambah besar, Dia khawatir seluruh kuhan GWA akan menjadi ladang peternakan keluarga bok Sehingga pekerjaan mereka akan mengalami jalan buntu, Maka mereka telah mencari bala bantuan tangguh dan menyatroni tempat kami. Asalkan sekali pukul dan berhasil selanjutnya berarti sumber rejeki mereka akan mengalir tanpa berhenti, Orang Sik yang diajak bicara ini adalah kepala Rinuang Piau Kiyok, Sebuah perusahaan pengawalan terbesar di daerah Opak, Hampir setiap hari mereka menerima order pengawalan Bila sebut nama Tiam Jong Chin Kiam Chihui Leong, Setiap tokoh dunia perselatan sama tahu dia adalah tokoh terkenal Tiam Jong Pei, Ilmu pedangnya tidak boleh dibuat main-main, Maka jarang ada kawanan bandit berani mengganggu barang kawalannya. Lima tahun yang lalu pernah juga Tinwan Piau Kiyok mengawal satu partai barang milik Bokih Betio ke daerah Tionggoan, Waktu itu Chihui Leong memerlukan tampil sendiri untuk mengawalnya, Sebab itulah dia kenal kedua Bok bersaudara, Yaitu Bok Chai Sian dan Bok Wee Sian. Begitulah Chihui Leong lantas bertanya dengan heran, Hi, pembantu tangguh macam apa? Sehingga berhasil membantu kawanan bandit Tetin Hang itu pembantu tangguh ini semula? Kami cuma tahu si Le kemudian baru diketahui dia adalah keponakan Lelo Pangcu dari Tibang Pang. Kami pikir Le Kun adalah seorang kesatria berbudi dan terhormat, Beliau pasti tidak tahu menahu anak keponakannya membantu kawanan bandit, Maka diam-diam kami lantas mengiring orang untuk memberi tahukan kepada Lelo Pangcu Agar suka menyelidik persoalan ini setelah Le Kun menerima laporan ini, Malam itu juga sendirian dia memburu kekuhan GWA Langaung menuju ke sarang Itin Hang, Puteri kakakku diselamatkan, sekaligus Itin Hang dibunuhnya, Juga keponakannya itu tidak diampuni. Lalu Lelo Pangcu berkunjung kepada kakakku untuk minta maaf, Katanya keponakannya itu memang berkelakuan tidak baik dan diusir, Tak tersangka minggat kekuhan GWA dan melakukan kejahatan dan mengganggu ladang peternakan kami, Lelo Pangcu menyerahkan kepala Itin Hang dan keponakannya dan minta maaf kepada kakakku, Tentu saja kami sangat berterima kasih, kami mengubur baik-baik jenazah keponakannya, Mesti kami ingin menahan Lepangcu agar suka tinggal di sana barang sebulan atau setengah bulan, Siapa tahu esok paginya beliau lantas pulang tanpa pamit lantaran kejadian itu sehingga Lepangcu sampai membunuh keponakannya sendiri. Sejauh itu kakak tidak berani memberi tanda terima kasih apapun juga sebab khawatir menimbulkan rasa duka Lepangcu. Sekarang kakak mendengar Tibangpang bakal merayakan dua peristiwa bahagia, Maka sebulan yang lalu Siaw teh sudah diutus masuk ke daerah Tionggoan, Betapapun kami harus menyampe selamat dan memberi tanda metu selayaknya, Wah, kado yang kau antar pasti sangat berharga, kata Cihawiliong. Aneh juga, mengapa sedikitpun tidak ku dengar peristiwa yang kau ceritakan ini, Dahululai Lepangcu keluar Kuan Gwa dan pulang lagi, Semua itu dilakukan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat, Bahkan sebelum dan sesudahnya cuma diketahui oleh seorang dengan sendirinya beliau tidak mau menyiarkan kejadian itu, Apalagi kami yang bersangkutan, Tentu lebih-lebih tidak perlu menyiarkannya sekarang Cihaw bertanya, Mengingat kita juga kenalan lama, Maka ku ceritakan terus terang, Pantas aku tidak tahu, kata Cihawiliong. Kalau tidak orang yang bekerja di lapangan seperti kami ini ternyata tidak tahu kejadian besar itu kan lucu. Eh, Bok Loheng, menurut pendapatmu bagaimana penilaianmu terhadap Lepangcu Bok Wisian Dan segera mengacungkan ibu jarinya dan memuji, Tidak perlu urusan lain, Melulu peristiwa tiga tahun yang lalu itu, Kalau bukan budi luhur Lepangcu, Siapa yang mau memburu ke Kuhan Gwa pada malam itu juga untuk memelabokkah bertiok kami? Bahkan sesudah itu tidak bicara sedikitpun urusan balas jasa soalnya, Cuma pembantu Yitin Hang itu menggunakan ilmu silat kelolongan Lepangcu, Beliau tidak dapat membiarkan kufu perguruannya digunakan untuk kejahatan Demi kepentingan umum tanpa memikirkan sanak keluarga sendiri, Jiwa kesatria yang luhur ini sungguh sangat kukagumi, Cihwiliong juga menghela nafas gegetun, Ucapnya, setiap orang yang kenal Lepangcu sama memuji keluhuran budinya, Siawte dan Tibangpang sama-sama bertempat tinggal di daerah Wopak, Tentu saja ku lebih tahu kepribadian Lepangcu yang mulia, Tidak palsu, tidak munafik, Tapi akhir-akhir ini ku dengar ada orang sengaja berbuat macam-macam kejahatan Untuk merusak nama baik Lepangcu, Bokwi Sian menjadi gulsar, Tanpa terasa suaranya menjadi keras, Tanyanya, siapa-siapa yang berani merusak nama baik Beliau? Betapapun akan kutemui bangsat itu, Coba beritahukan padaku siapa dia Karena Bokwi Sian bicara dengan suara keras, Beberapa pelancong lain sama memandang ke arah mereka Semula Yewi hanya mendengarkan saja tanpa memandangnya, Sekarang ia pun ikut berpaling Maka terlihatlah orang Sibok itu berusia antara 50 penuh berwok, Bermantel bulu yang mahal, Perawakannya tinggi besar, Sungguh potongan orang gagah dari kuhan GWA asli Sedangkan orang Sici itu berusia 40 lebih berbaju tebal dari kain sutra juga memakai mantel bertepi tipis Dan danan seorang Tionggoan asli perawakannya sedang, Mukanya putih, Dengan suara tertahan ia berkata, Bok Heng, disini banyak orang, Jangan kita bicara urusan ini lagi setelah pesta Lelo Pangcu selesai, Kuharap Bok Heng suka mampir ke tempatku sekadar minum dan mengobrol lagi, Rasa gusar Bok Heng belum lagi reda, Dengan suara keras yang menjawab, Baik, bila mana bangsat itu kepergok olahku, Mustahil kalau tidak ku hajar dia, Para pelancong yang memandang ke arah mereka itu ada yang kenal Cihui Leong, Segera mereka menyapa dengan tersenyum, Baik-baiklah Cih Chong Piau Tau, Cihui Leong menjawabnya sekadarnya, Lalu berkata kepada Bok Heng, Kapal sudah datang, Marilah kita menyeberang, Segera ia menarik Bok Heng turun lebih dulu waktu Yeui memandang ke sana, Memang betul ada sebuah kapal tambangan sedang mendekat, Segera ia ikut turun ke sana, Wiholo adalah bangunan berleteng terletak di dermaga, Kapal belum lagi berlabuh, Dilihatnya tamu yang hendak menyeberang cukup banyak, Begitu kapal tambangan merapat, Berturut-turut para tamu lantas naik ke atas kapal, Kapal tambangan ini cukup besar, Dapat memuat beberapa puluh penumpang, Yeui naik ke kapal bersama dengan Bok Heng dan Cihui Leong, Selesai para penumpang naik ke atas kapal, Tukang perahunya lantas angkat galah dan menolak tapian, Kapal tambangan pelahan lantas meninggalkan dermaga, Setiba di tengah sungai, Yeui melihat arus sungai cukup deras, Pikirannya juga bergolak, Dari cerita orang si Bok tadi jelas Lekun adalah seorang kesatria tua yang berbudiluhur, Dia tidak memberi ampun kepada keponakan sendiri yang ikut berbuat kejahatan, Tentu juga dia takkan mengizinkan puterinya sendiri melakukan kerganasan, Lebih-lebih takkan membiarkan anggota Ti Bang Pang berbuat kejahatan, Lalu sesungguhnya siapakah pembunuh Yap Jing dan Ho Si juga orang suci itu memuji kebaikan Lekun, Rasanya tidak bisa keliru lagi semua orang pun sama memuji Ti Bang Pang sebagai perkumpulan yang baik, Kenapa dirinya masih meragukannya, Ai, lantas siapakah si pembunuhnya? Tampaknya diriku tidak bolah menuruti nafsu, Kalau urusan terlanjur runyam, Tentu akan ditertawai malah oleh pembunuh yang sebenarnya, Akan tetapi sapu tangan itu jelas membuktikan orang Ti Bang Pang pernah berkunjung ke rumahku, Kalau bukan puteri Lekun, Juga kejahatan itu bukan dilakukan oleh orang Ti Bang Pang, Lantas untuk apa mereka pergi ke sana, Selagi Yewi tenggelam dalam pikirannya sendiri, Sekonyong-konyong wombak mendampar sehingga kapal tambangan itu berguncang dengan hebat Bok Wee Sian duduk di samping Yewi, Dia dibesarkan di daerah Kuan Gwa, Tempat yang gulun pasir melulu, Mana dia pernah menumpang kapal tambangan, Karena itulah ia menjadi kaget dan cepat memegang pundak Yewi sambil berseru, Wah, kapal bisa terbalik, bisa terbalik di belakang Bok Wee Sian berdiri seorang tua kurus kecil, Agaknya dia juga tidak tahan oleh oleng kepal tambangan tadi, Ia jatuh menubruk di atas tubuh Bok Wee Sian, Tapi cepat ia merangkap bangun, Dengan muka merah ia berkata, Ah, tidak apa, jangan khawatir, Kapal takkan terbalik dia malahan tepuk-tepuk pundak, Bok Wee Sian, Untuk membesarkan hatinya, Dengan tertawa Cihwili yang juga berkata, Jangan khawatir Bok Loheng, Ombak sekecil ini mana bisa membuat kapal terbalik, Kalau ombak begini saja menenggelamkan kapal, Setiap hari entah berapa puluh kali kapal akan terbalik di tiang keak ini, Dan juragan perau kita mungkin harus makan angin, Demikian tukas salah seorang penumpang dengan tertawa, Maka semua orang pun bergelak tertawa, Tiba-tiba Yewi berdiri dan berkata kepada si kakek kurus kecil, Silakan Loh Tiang, Bapak, duduk di sini tanpa menghiraukan orang mau duduk atau tidak, Segera Yewi menariknya berduduk di tempatnya itu, Usia kakek kurus kecil itu sudah lebih setengah abad, Yewi separoh lebih muda daripada dia, Bahwa orang muda memberi tempat duduk kepada orang tua adalah perbuatan sopan pula si kakek tidak tahan oleh oleng kapal tambangan, Kalau tidak tertahan oleh tubuh Bok Wisi yang tentu kakek itu sudah tercebur ke sungai, Sebenarnya ada penumpang lain akan memberi tempat duduknya pada si kakek, Tapi telah didahului oleh Yewi, Perbuatannya yang sopan ini sama mendapat pujian para penumpang si kakek kurus kecil itu menyengir, Tanpa sungkan dia terus berduduk di samping Bok Wisi yang dengan sikap bangga dan senang, Seakan-akan orang lain memberi tempat duduk padanya adalah perbuatan selayaknya, Pelahan kapal sudah dekat Hanyang, Si kakek kecil sengaja hendak bergaul dengan Bok Wisi yang, Ia mendahului menyapa, Apakah Anda tidak pernah numpang kapal Bok Wisi yang membenarkan, Maka kakek itu mencerocos pula, Ah pantas, Orang dari Kuhan GWA, Tentu saja khawatir kapal terbalik, Ketika untuk pertama ia ku naik kapal juga takut kapal akan tenggelam, Akhirnya kapal tidak beralangan, Tapi saking ketakutkan sehingga barang bawaanku terlupa dan ketinggalan di atas kapal, Setiap omong satu kalimat, Tentu diselingi gelap tertawanya, Keruan Bok Wisi yang jadi tersipu-sipu, Teringat kelakuannya tadi, Tidak aheran jika orang mencertawakan dia, Dengan gembira kakek kurus kecil itu terbahak-bahak, Dia mencertaui orang lain, Ia tidak tahu dan dia mieui juga sedang mencertawakan dia, Kiranya kakek kurus kecil ini adalah seorang pencopet sakti terkenal, Orang memberi julukan Sam Jiyusin Choa atau si copet sakti bertangan tiga padanya, Namanya Tem Yan Jun, Dia ahli mencuri benda mestika atau batu permata yang sukar dicari setiap orang yang pernah tersentuh oleh tangannya, Kebanyakan pasti kebobolan hingga habis-habisan, Waktu berada di Wiholo tadi, Si copet sakti Tem Yan Jun telah mengikuti percakapan antara Bok Wisi yang dan Cikui Leong dengan jelas, Diam-diam ia membatin bahwa Bok Wisi yang adalah adik kandung hartawan nomor satu di Kuhan GWA, Yaitu Kiu Leong Pian Bok Chai Sian, Kungfunya pasti tidak lemah, Kewaspadaannya tentu juga tinggi, Malahan di sebelahnya berduduk seorang tokoh terkenal sebagai Cikui Leong, Betapapun ia tidak berani sembarangan turun tangan maka ia terus menguntip di belakang Bok Wisi yang, Ia pun ikut menumpang kapal tambangan. Ketika kapal loleng terdampar rombak, Ia pikir inilah kesempatan paling bagus segera ia pura-pura jatuh ke pangkuan Bok Wisi yang, Tapi berbareng itu kado yang tersimpan dalam baju Bok Wisi yang digerayangi dan berpindahlah kesakunya. Dia pura-pura jatuh, Tentu saja lagaknya sangat sesuai dengan usianya sehingga tidak menimbulkan curiga orang semula Yewi menira dia benar-benar terjatuh, Namun mati Yewi sudah terlatih memandang di tempat yang gelap tidak percuma dia berdiam selama setahun di dalam makam Tiantihu, Ketika benda mustika jatuh ke tangan Tem Yan Jun, Cahayanya yang berkilau sekilas dapat dilihat oleh Yewi. Tiba-tiba timbul akal Yewi, Ia pun pura-pura memberi tempat duduk kepada Tem Yan Jun, Tapi pada waktu ia menarik si kakek untuk berduduk berbareng, Ia pun berhasil memindah kado yang dicuri si kakek itu kesakunya sendiri. Hendaklah maklum, Yewi telah memperoleh pelajaran 13 jurus pukulan ajaib dari Jitek, Kliong, Setiap jurus itu sangat aneh dan ajaib sesuai namanya, Meski bukan ilmu pukulan romer satu di dunia, Tapi gerakannya yang fantastis sungguh sukar dibayangkan orang. Jurus pertama dari ke-13 jurus ajaib itu bernama Biao Jiu Hang Hang atau tangan ajaib membuat kosong, Jurus ini adalah gerakan ajaib yang sukar dibayangkan oleh pencopet manapun Sebabnya Jipek Kliong memberi nama jengakap pada jurus pertama ini dengan Biao Jiu Hang Hang adalah Karena jurus ini memang dapat digunakan menggeranyangi saku tokoh kelas tinggi mana cun. Yewi pernah mendengar cerita Jipek Kliong tentang di mana letak kehebatan jurus pertama itu, Tapi belum pernah dicobanya, sekarang untuk pertama kalinya dia mencoba dan memang benar dengan gampang ia telah berhasil sehingga copet sakti sebagai Tem Yan Jun juga kena dikerjai kapal tambangan Dan sengaja berlabuh di muara Eng Bu Ciu untuk menurunkan belasan penumpang yang khusus datang buat mengucapkan selamat kepada Lelo Pang Ciu Berturut-turut Bok Wixian, Cihui Leong, Tem Yan Jun dan lain-lain lantas turun, Yewi turun paling akhir, ia ikut bersama orang banyak menuju ke markas Tibang Pang Protokol Tibang Pang menyambut kedatangan para tamu ke ruangan pesta, tertampak di ruangan besar itu sudah penuh hadir beberapa ratus tamu terdiri dari berbagai golongan dan kalangan, Ada kaum kesatria dunia Kangho, ada kaum terpelajar, ada hartawan setempat, bahkan bupati kepala daerah Olpak juga hadir, ramainya dan meriahnya sungguh jarang tertampak Pada meja pertama di ujung ruangan pesta ini kecuali terdapat ruang rumah Lekun, selebihnya adalah kesatria ternama serta dua-tiga orang hartawan terkemuka, tentu juga Seng Bupati berduduk pada tempat yang terhormat Yewi sudah menyamar, mukanya dirias sehingga kelihatan kurus pucat tidak menarik sama sekali, ia ikut di belakang Cihwi Lilong dan Bokwisian sehingga para penyambut mengira dia adalah rombongan Bokwisian dan mengantar mereka ke meja yang berdekatan dengan meja ujung sana Setelah berduduk, Yewi melihat dinding tengah ruangan besar itu tergantung sehelai kain merah bertuliskan siur, panjang umur, disebelahnya tergantung pula kain dengan tulisan siang hai, bahagia Diam-diam Yewi membatin putri Lekun itu entah menikah dengan siapa, sejauh ini calon mempelai lelakinya belum diketahuinya dalam pada itu berbondong-bondong datang pula beratus tamu lain sehingga jumlah tamu seluruhnya ada ribuan orang Tidak lama terdengarlah kepala protokol berseru, pesta ulang tahun dimulai Yewi pikir kalau pesta ulang tahun dimulai lebih dulu, lalu bilakah pesta nikah dimulai lagi jika kedua pesta ini diadakan secara terpisah dan berturut-turut, tentu para tamu akan kekenyangan makan dua kali Habis protokol menyerukan bahwa pesta ulang tahun dimulai satu persatu para tamu lantas mendekati cuan rumah Lekun untuk mengucapkan selamat Tapi belum kelihatan perjamuan akan dimulai Rupanya yang dimaksud pesta ulang tahun dimulai hanya pemberitahuan para tamu boleh mulai mengucapkan selamat Selesai mengucapkan selamat ulang tahun, menyusul adalah upacara pernikahan, selesai upacara nikah barulah kedua macam perjamuan itu dimulai bersama, jadi tidak terpisah dan pesta dua kali Beramai-ramai para tamu lantas menyampaikan kado masing-masing dan diterima oleh petugas yang telah siap Pada meja Yeui ini, selesai Cihui Lilong mengucapkan selamat kepada tuan rumah, dia lantas memberikan sumbangan sepuluh tahil emas, yang lain juga berbuat begitu dan tersisa Yeui dan Bok Wisian saja Bok Wisian, kenapa tidak mengucapkan selamat kepada lelopangcutanya Cihui Lilong dengan tertawa Sebentar, sebentar lagi tidak perlu terburu-buru, jawab Bok Wisian pada saat itulah terdengar protokol tadi berteriak pula Lok Engkiam Ciok Tiang Giok dari Kang Lem bersama anak muridnya datang mengucapkan selamat tulang tahun dengan kado sepotong Jingmin Giok Jingniun Giok atau Batu Pualam Hangat itu tak ternilai harganya Sekarang barang demikian dijadikan kado, tentu saja hal ini membuat gempar para tamu setiap kali menerima sumbangan Petugas itu lantas berteriak mengumumkan kado yang diterima itu Bila kadonya sangat berharga, teriakannya sengaja diperkeras sebagai tanda kebanggaan penerima sumbangan maklumlah Semakin berharga kado yang diberikan menandakan semakin hormatnya penyumbang itu kepada tuan rumah Kalau tidak tak mungkin memberikan kado sedemikian berharga Dengan suara pelahan Cihwi Leong tanya Bok Wee Sian, apakah Bok Loheng kenal Lok Engkiam Ciok Tiang Giok Bok Wee Sian menggeleng Ciok Tiang Giok adalah pejabat ketua Gan Heng Bun, juga hartawan terkemuka daerah Kang Lem Sekali ini dia memberi kado Jingniung Blok, sungguh tidak rendah nilainya Ada hubungan apa antara Cihok Tiang Giok ini dengan Lelong Heng sehingga memberi sumbangan sedemikian berharga Tanya Bok Wee Sian serupa kakakmu Dia juga pernah mendapat bantuan Lelok Pang Cu, tutur Cihwi Leong dengan tertawa Kalau Lelok Pang Cu tidak ikut campur, waktu itu Gan Heng Bun hampir saja disikat habis oleh musuh Bebu Yutanya Pek Ho Bun Jadi sumbangan Ciok Tiang Giok ini boleh dikatakan pantas Begitulah protokol terus keseru menyebutkan nama pengantar kado dan barang sumbangan yang tidak berharga Tidak disebutkan yang agak berharga segera diteriakan lalu tidak terdengar ada benda mestika lain lagi kecuali emas perak Diam-diam Ye Uwi membatin sekali mengadakan perayaan ulang tahun berarti Lekun mengeduk harta karun satu kali Maka tanpa terasa timbul kurang puasnya terhadap kepribadian Lekun Ia tidak tahu bahwa biasanya Lekun menolong orang tanpa minta balas jasa Pada kesempatan berulang tahun inilah orang yang pernah mendapat pertolongannya Lantas mengantarkan kado secara sukarela dan ini memang pantas dilakukannya juga pada saat demikian Inilah Lekun tidak enak menolak jika sumbangan itu diberikan pada hari-hari biasa selalu ditolaknya Terdengar protokol berseru beberapa nama lagi dan tetap tidak kelihatan Bok Wee Sian berbangkit Dengan tertawa Cih Wilyong lantas berkata Kado Bok Loheng tentu sangat berharga Sebelum saat terakhir tidak diperlihatkan Betul tidak Bok Wee Sian berwatak lurus jujur Dia memang mempunyai maksud untuk membuat terkejut orang banyak Pada waktu kadonya diserahkan terakhir nanti sekarang Cih Wilyong telah membongkar isi hatinya Ia tidak enak lagi untuk berdiam lebih lama Segera ia berbangkit dan menyerahkan kepada pelayan sehelai kartu merah Berbareng itu ia pun maju mengucapkan selamat kepada Lekun Setelah menerima kado itu Protokol lantas berseru Bok Keh Butyo dari Kuhan GWA Diwakili Bok Wee Sian Atas nama kakaknya Kiu Liyong Pian Bok Chai Sian Mengucapkan selamat kepada Lepang Cu Kado berupa sepasang HW Liyong Cu dan emas seribu tahil Pengumuman ini memang benar menggemparkan Para hadirin seribu tahil emas saja sudah cukup mengejutkan Apalagi ditambah sepasang HW Liyong Cu atau mutiara naga api Nilai satu biji mutiara itu sudah di atas Jing M. Un Giok Apalagi sepasang, biarpun raja juga tidak memilikinya HW Liyong Cu itu diperoleh Bok Chai Sian secara kebetulan Yaitu ditemukan pada waktu dia sedang menggembala kuda Mutiara itu lantas disimpannya dan disayang melebihi jiwa sendiri sekali ini Demi untuk membalas Budi Liyong Dengan rasa berat ia mengirimkan mutiara sebagai kado Pada siang hari HW Liyong Cu itu tidak kelihatan ada sesuatu yang istimewa Warnanya merah gelap tapi bila malam tiba Segera mengeluarkan cahaya dan dapat menerangi kamar Seperti api sungguh semacam benda mestika yang sukar dicari Mendengar adanya kado sedemikian berharga Lekun lantas berbangkit dan menyapa Bok Wisian kakak Anda Mengirimkan kado berharga ini sungguh malu bagiku untuk menerimanya Biarlah emasnya ku terima Sedangkan sepasang HW Liyong Cu itu mohon Bok Heng suka membawa pulang Dan kembalikan kepada kakak Anda Sampaikanlah rasa terima kasih dan salamku kepada beliau Bok Wisian memberi hormat dan menjawab silakan Lepang Cu duduk saja Lepang Cu telah menyelamatkan keluarga Bok kami Budi pertolongan ini setinggi gunung Selama tiga tahun ini kakak tidak pernah lupa Dan baru sekarang sempat memperlihatkan sedikit rasa terima kasih kami Kalau Lepang Cu tidak sudi menerima Jangankan kakak Chai Hei juga tidak dapat memberi pentanggungan jawaban kepada kakakku dan akanku rasakan tidak enak Karena ucapan Bok Wisian ini segera timbul bermacam-macam komentar orang Banyak yang menduga-duga sebenarnya ketua Tibang Pang itu pernah memberi Budi pertolongan apa kepada keluarga Bok? Dengan tartawa Lekun berkata Jika memang begitu maksud baik Anda bersaudara Baiklah ku terima saja Rupanya ia khawatir bila menolak lagi Mungkin Bok Wisian akan menceritakan peristiwa membunuh keponakan sendiri dan menyelamatkan Putri Bok Chai Sian Dahulu itu kejadian itu selama ini dirahasiakan Lekun Dan tidak diketahui orang luar Kalau sampai tersiar Tentu akan menimbulkan macam-macam pendapat orang dan membuatnya menyesal dan berduka Kiranya keponakannya itu adalah putra satu-satunya kakak Lekun Setelah Seng kakak wafat Keponakan itu dibesarkan olehnya siapa tahu setelah dewasa Anak itu tidak beiajar baik Sebaliknya suka berbuat hal-hal yang tidak senonoh saking tidak tahan Lekun mengusirnya Mula-mula didengarnya keponakan itu terjerumus ke lembah hitam Lalu lari ke Kuhan GWA dan menggabung diri dengan kawanan bandit Tietin Hang Setelah menerima laporan dari Bok Chai Sian Lekun Menjadi khawatir kalau keponakan itu semakin mengganas dan mencemarkan nama baik keluarga Lekun Akhirnya ia keraskan hati dan membunuhnya Sesudah kejadian itu Betapapun hati kecilnya terasa menyesal juga Betapapun jeleknya keponakan tetap keponakan dan merupakan anak tunggal kakak sendiri Sekarang telah dibunuh olehnya bagaimana dia harus bertanggungi awap terhadap Seng kakak di alam baka Bila mana teringat demikian rasa duka dan menyesalnya Hanya sungguh tak terkatakan begitulah setelah Bok Wisian mendengar Lekun mau menerima kadonya Dengan senang ia merogoh saku hendak mengeluarkan HWL Yong Chu Siapa tahu mukanya lantas berubah hebat begitu tangan masuk saku titik Ketika Bok Wisian hendak mengeluarkan barang sumbangannya Beribu pasang neta para hadirin sama memandangnya dan tiada seorang pun yang bicara Sebab semua orang ingin melihat benda mestika yang termahur sebagai HWL Yong Chu itu Siapa tahu kado yang dimaksud tidak dapat dikeluarkan oleh Bok Wisian Bahkan orangnya seakan-akan menjadi linglung Hanya berdiri melongo dan tangan tetap di dalam saku Melihat raut muka Bok Wisian yang tidak beres itu Lekun cukup cerdik Segera ia berkata, barang hadiah Bok Heng sangat berharga Janganlah dikeluarkan di sini Silakan antar saja ke belakang langsung serahkan istriku Sampai sekian lama barulah Bok Wisian dapat menjawab Lelung Hiong, barang titik barang sumbanganku telah hilang Agaknya dia tidak dapat menangkap maksud Lekun yang ingin menghindarkan kekekukannya di depan umum Setelah tenang kembali, tanpa terasa ia mengatakan kejadian yang sebenarnya Keruan ucapannya itu membuat gempar para hadirin Segera timbul macam-macam komentar Ada yang mengejek, bahkan ada yang bergelap tertawa Mentertawai Bok Wisian tidak membawa kado apa-apa Tapi sok omong besar Tentu saja muka Bok Wisian menjadi merah padam Karena sindiran orang banyak itu Mendadak ia berpaling dan membentak Sahabat Kangou manakah yang bergurau dengan orang Sibok secara tidak patut ini Silakan tampil ke muka ia tahu Di antara hadirin pasti ada seorang yang telah mencuri HWL Lelung Chu Sebab pada waktu naik kapal tambangan ia telah merabah sakunya satu kali Bila jatuh tidak mungkin jatuh di atas kapal Di ruangan testa ini juga tidak mungkin barang jatuh Dengan begitu saja ia yakin pasti ada pencuri yang telah menggerayangi sakunya Bahwa pencuri ini dapat menggerayangi bajunya Tentu pencuri ini adalah orang terkenal Bisa juga hadir untuk mengucapkan selamat kepada Lekun Maka bentakannya ini bukan asal membentaklah yakin si pencuri tidak nanti dapat kabur Sebab bila dalam keadaan demikian ada orang hendak pergi dari ruangan ini Pasti akan menimbulkan curiga orang banyak Tiba-tiba Chi Hwi Lelung teringat kepada si kakek kurus kecil yang jatuh menubruk ke tubuh Bok Wixian Karena oleng kapal tambangan tadi, potongan kakek kecil itu serupa si copet sakti Ten Yan Jun Menurut cerita orang, tadinya dia tidak tahu Bok Wixian membawa kado berharga begitu besar Kalau tahu tentu gerak-geri kakek kurus kecil itu sudah diperhatikannya Ia pikir si copet sakti bertangan tiga itu memang terkenal suka mencuri benda-benda mestika Bisa jadi kedatangannya ini bukan untuk mengucapkan selamat kepada Lekun Melainkan untuk bisnis maka ia lantas mendekati Bok Wixian dengan suara tertahan Ia beritahukan prihal si copet sakti itu Dalam pada itu Lekun telah berdiri dan berseru Harap goheng duduk saja dengan tenang Tentang sumbangan kakak anda anggaplah sudah kuterima Bahwa ada bangsat yang berani maingilah di sini Jelas ingin memusuhi diriku Barang ini pasti akan ku cari kembali Bok Wixian memberi hormat Katanya, Lelung Hiong merayakan ulang tahun Tapi terjadi hal yang memalukan diriku ini Betapapun keluarga Bok takkan menyudahi urusan ini dengan bangsat itu Mohon Lelung Hiong mengizinkan kuajukan suatu pertanyaan kepada para hadirin Lekun Dam saja Maka Bok Wixian lantas menyambung Ingin ku tanya adakah Sam Jiyusin Choa Tem Yan Jun hadir di sini? Bila hadir silakan tampil ke depan mendengar disebutnya nama Sam Jiyusin Choa Para hadirin menjadi geger dan sama bertanya Apakah copet sakti ini juga hadir di sini? Segera ada orang berseru Kok tidak kelihatan? Ku kenal si tua itu tidak terlihat Dia hadir di sini Apabila Sam Jiyusin Choa datang ke sini Memang betul sangat mungkin barang berharga ini telah dicopet olehnya Untung Tema Loh Sian Singh tidak hadir Kalau tidak, biarpun mandi tiga tahun di tengah sungai juga sukar mencuci bersih tuduhan ini Demikian beramai-ramai para hadirin memberi komentar orang yang bicara terakhir itu jelas adalah sahabat Tem Yan Jun Ucapannya bernada membela copet sakti itu Malahan nadanya juga menuduh Bok Wixian sengaja menonjolkan nama Sam Jiyusin Choa Agar orang mencurigai copet itulah yang mencuri barangnya Sedikitnya supaya dia tidak sanggup memperlihatkan kado yang dibawanya itu Tentu saja Bok Wixian dapat merasakan sindiran itu Ia menyapu pandang sekejap para hadirin dan memang benar tidak terlihat bayangan kakek kurus kecil Ia yakin Hwe Liong Chu pasti dicuri oleh kakek itu akan tetapi orangnya tidak hadir Kera bagaimana menuduhnya, sungguh ia merasa serba susah Segera ia berteriak pula Adakah di antara hadirin pernah melihat kehadiran Sam Jiyusin Choa? Mohon suka menjadi saksi bagiku Berulang ia membentak tiga kali Tapi hanya Chi Hwe Liong saja yang berdiri di sebelahnya Tidak ada orang lain lagi yang mau menjadi saksi Terpaksa Chi Hwe Liong buka suara membantunya Orang suci berani menjadi saksi berdasarkan kehormatan pribadiku Bahwa Sam Jiyusin Choa itu seperti pernah datang dan berada bersama dua kami Di atas kapal tambangan barang sumbangan Bok Hengpasti dicuri dia Mendadak seorang tamu berdiri dan tertawa katanya Seperti pernah datang Ucapan Chi Chong Yau tahu ini sungguh naif Urusan ini sangat penting Jika Anda berdua memang bermusuhan dengan Temelusian Singh Lalu sengaja mencemarkan nama baik beliau Jangan-jangan tujuan kalian hendak memancing agar Lelung Hiong suka membela kalian Ucapan ini secara tidak langsung menuduh Bok Hwi Sian pura-pura mengaku membawa kado berharga Tapi sengaja main sandiwara bersama Chi Hwi Liong untuk memfitnah Temelan Jun yang telah mencuri barang sumbangannya dalam keadaan demikian Tentu Lekun tidak tinggal diam karena orang berani berbuat kejahatan vego wilayah kekuasaannya Apalagi yang dicuri adalah kado yang hendak disumbangkan padanya Maka Lekun pasti akan tampil ke muka untuk menghadapi Temelan Jun Mereka memberi komentar lagi Memang betul juga Siapa tahu kalau orang Sibok benar-benar membawa kado berharga itu Atau tidak apalagi kado untuk Lelung Hiong masa Sam Ji Yusin Coa berani mencurinya Tentu kedua orang ini sengaja hendak memfitnah Temelusian Singh agar Lelupang Chu bermusuhan dengan copet sakti itu Betul berdebah Kedua orang ini sengaja bergembar-gembar di ruangan pesta ini Hakikatnya sengaja hendak mengacau kemeriahan perayaan Lelung Hiong ini Begitulah di sana-sini sama memberi komentar dan tidak ada yang membela Bok Wiesian Mau tak mau Lekun berkerut kening Ia menjadi rada percaya kepada komentar orang banyak itu Dan merasa sang si Bok Wiesian memang tidak membawa barang sumbangan Tapi sengaja hendak mencari perkara kepada Temelan Jun Agar dirinya ikut terseret di dalam permusuhan mereka setelah berpikir sejenak Segera ia berkata pula Baiklah, Bok Heng dan Ciheng silakan kembali ke tempat duduk masing-masing Urusan ini tentu akan ku selidiki dengan jelas Sekarang upacara nikah putriku segera akan dimulai Ku harap kalian jangan merusak suasana yang riang ini Mendengar ucapan Lekun itu bernada meragukan kebenaran kado yang dibawanya tubuh Bok Wiesian sampai gemetar saking gemasnya Cepat Cihui Lelung membujuknya Bok Heng urusan ini sementara ditunda dahulu Marilah kita bicara lagi nanti Dengan lesu Bok Wiesian kembali ke tempat duduknya Dalam pada itu Lekun telah berseru pula dengan suara lantang Pada hari ulang tahun ku ini sampai timbul urusan yang kurang menyenangkan ini Ku harap para hadirin tidak memikirkannya lagi Sekarang hendak ku umumkan kepada para hadirin tentang urusan pernikahan putriku Setelah berlangsung satu pekan sayembara akhirnya terpilih seorang kesatria muda Pada kesempatan ulang tahun ku ini ku langsungkan pernikahan putriku dan selesaliah tugasku sebagai orang tua Ada seorang tamu mengajukan pertanyaan Entah siapakah nama kesatria muda yang beruntung terpilih sebagai menantu Lelopangcu Dengan tertawa bangga Lekun menjawab Bakal menantu itu si Yew bernama Wi Hah kiranya putra Chiang Tiam Hoi Yew bunuh demikian para hadirin sama berseru kaget Kiranya nama Yew belakangan telah mulai terkenal berhubung dia mengusut musuh yang membunuh ayahnya menurut buku daftar nama pembunuh itu Tindakannya itu telah tersiar luas sehingga orang kangong sama tahu Yew bunuh mempunyai keturunan yang cukup lihai Tentu saja Yew terkejut mendengar namanya disebut sebagai bakal menantu Lekun Ia heran bilakah dirinya pernah ikut Sayambara memperebutkan gadis seorang Tapi segera ia paham duduknya perkara demi teringat olehnya akan saudara seibu lain ayah Yaitu Kan Chiao Bu Pikirnya, pasti dia yang menggunakan namaku untuk ikut Sayambara ini Padahal dia sudah punya tunangan seperti Loyok Chi Juga punya pacar cantik sebagai Lin Hin Kiok Mengapa sekarang dia penujui Putri Lekun?